Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel saya Jatno Sukriyadi Kali ini kita akan melanjutkan Belajar powerpoint Membuat presentasi yang Keren dan menarik Kita kasih nama Fashion Paris ya Oke kita belajar powerpoint Ini saya buat semudah mungkin Kanduannya saya buat pelan-pelan Supaya Bapak ibu semua bisa Mengikutinya Sebelum lanjut Saya mohon like dan subscribe Di channel saya ini Oke kita mulai saja Di slide yang pertama Ini kita Buat file baru Saya akan bersihkan dulu Oke seperti ini Saya akan membuat Shape sebelah kanan ini Oke kita format Shape ini Dengan gambar isinya ya Kita pilih Build Kemudian cari gambarnya Kemudian cari gambarnya Saya mau pilih gambar produk Misalnya ini Oke ini gambarnya belum simetris Kita atur Kiri kanannya Seperti ini Seperti ini Ya cukup Ya usah cukup Kemudian lainnya kita kosongkan saja Usah pakai garis Lo lain Oke Saya mau buat Variasi Bayangan di belakangnya Kita buat seperti ini Kemudian kita edit point Ya seperti ini Oke Ini kita kasih nolain Warnanya Hitam Kita simpen Klik kanan Send to back Seperti itu Kemudian kita insert text Di depan sini Saya kasih judul Sentasi Menarik Oke Kita text Kita ganti Jenis font Saya pakai gobot Ukuran 44 Kita coba Terlalu besar Kita kecilkan ke 40 Oke Setelah itu Saya mau buat Textnya di bawah sini Kita kecilkan textnya Jadi 12 Oke Seperti ini Kemudian Saya mau kasih Variasi Oke No fill Kemudian garisnya Warna abu-abu Seisnya kita Buat 2 point Seperti ini Saya mau duplikat Kemudian kita putar Terserah ya Ini untuk variasi saja Kita duplikat lagi Buat 1 lagi Kemudian kita putar Oke Saya anggap Selesai Slide kita yang pertama Simple Mudah Dan Enak dilihat ya Oke Seperti ini Kita buat slide Yang kedua Oke Seperti biasa Saya mau buat Variasi dari Set Ini Kita duplikat Kemudian Kita buat Di sini Oke Kita buat No line Ini juga No line Kita pakai Picture Cari Gambarnya Oke Kita atur Ulang Posisi Gambarnya Oke Ini juga kita pilih Picture Gambarnya Nanti tinggal diganti saja Oke Misalnya ini Seperti itu Ini kita kasih shadow saja Shadow Kita pilih yang ini Jaraknya Ya Seperti itu Ini juga kita kasih shadow Oke Seperti itu Seperti itu Sekali ini Saya mau copy Textnya Oke Seperti ini Kita coba Lata kanan Kemudian Kemudian kita kasih text Juga di sini Ini rata kiri kanan Seperti ini Seperti ini Oke Kita atur Kita atur ulang Oke Saya mau buat kiasan di sini Di atasnya Kita buat bentuk garis saja Kita ambil tekan shift Kemudian size nya Kita buat ke 5 Warnanya Kita ganti Kita duplikat Ctrl D Kemudian kita rotasi Ayo berdiri Oke Kita atur Kita zoom dulu Tekan mouse Sambil apa Tekan ctrl Sambil scroll mouse Untuk ngejomb Oke Kita atur Posisinya harus pas Kita klik kanan Group Oke Sudah ngegroup Kita duplikat Kemudian format Rotasi Rotasi Horizontal Ya Seperti ini Saya mau Luruskan Oke Sudah lurus Kita atur ulang Text nya Oke Kita sudah punya Slide yang kedua Mudahkan kita Membuat presentasi Yang Bagus itu Yang penting rapi Tersusun Dan terdapat Foto atau gambar Ilustrasi yang Menarik perhatian Oke Selanjutnya Saya mau buat Slide baru Yang ketiga Kita bersihkan dulu Seperti biasa Kita buat Set Satu disini Kita susun layout nya dulu Kita duplikat Kita buat Agak besar Oke Kemudian Saya mau buat Kotak Ya Segi 4 Kita sampai tekan Shift Ya Seperti itu Segi 4 Ya Oke Kita atur Jarak nya Seperti ini Ini No line Kita cari Gambarnya Oke Misalnya ini Kita pakai Gambar Ini Kita pakai Gambar Pilih Gambarnya Misalnya ini Kita atur Top nya Kita turunkan Ya Seperti itu No line Ini 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 Kita atur Kita 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 Video nya Dengan Picture Cari Picture Nya Kita pakai Foto Produk Seperti ini Kita atur Oke Seperti itu Lalu Kita Susun Text Text nya Saya mau copy Saja Text nya Pertama Disini Oke Kita kurangi Size Kuruk nya Silahkan nanti Text nya Diganti Ya Kita dalam Belajar Powerpoint Ini Saya hanya Mencontohkan Mencontohkan Text nya Saja Silahkan Diganti Text nya Sesuai Dengan Keperluan Oke Seperti Itu Warnanya Kita kurangi Sedikit Oke Ini Saya Duplikat Kita Buat Ini Rata Rata Kiri Kanan Oke 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 Seperti itu Coba Coba kita Lihat Hasilnya Cukup Slide yang ketiga Kita sudah Selesai Kemudian Kemudian Saya mau Buat Slide yang Keempat Seperti ini Slide yang keempat Ini Kita menampilkan Produk Produk Ya Jadi Isinya Kita Foto Foto Oke Kita Atur Dulu Satu Dua Tiga Oke Simpan Di Tengah Tengah Duplikat Seperti Ini Kita Hilangkan Garisnya Nol Lain Nol Lain Oke Supaya Ada Variasi Kita Kasih Shadow Yang Ini Di Kanan Yang Ini Di Tengah Yang Ini Di Kiri Shadow Oke Ini Juga Sama Kita Kasih Shadow Kita Pilih Yang Ini Di Kanan Ini Di Tengah Ini Di Kanan Setelah Itu Kita Kasih Picture Isinya Oke Ini 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 Juga Picture Isinya Kita Pilih Ini Juga Picture Sama Ini Kita Cari Juga Gambarnya Ini 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 Juga Kita Ganti Dengan Gambar Atau Foto Ya Oke Nah Kemudian Saya Mau Copy Text Dari Sini Ctrl C Ya Seperti Itu Kita Pindah Di Bawah Text Ya Sudah Kemudian Ini Kita Buat Di Tengah Sini Kita Dekatkan Satu Baris Saja Oke Kemudian Kita Simpan Ini Atur Jarak Ya Seperti Itu Oke Saya Anggap Slide Yang keempat Ini Cukup Menarik Simple Mudah Dibuat Ya Agar Variasi Variasi Layout Ya Sudah Cukup Menampilkan Produk Ya Foto Foto Produk Oke Kita Belajar Lagi Di Slide Yang Kelima Ya Semudah Mungkin Belajar PowerPoint Ini Ini Masih Sama Saya Ingin Menampilkan Produk Produk Dulu Kita Buat Light Out Simple Kita Coba Ini Bentuk Kotak Misalnya Kemudian Oke Ini Juga kotak 4 Kemudian Kita Duplikat Oke Seperti ini Seperti ini Kemudian Saya duplikat lagi Di sebelah sini Saya Bagi Bagi Tiga Kontrol D Kontrol D Kontrol D Ya Untuk duplikat Untuk kontrol D Kita Atur Dulu Nah Untuk Tingginya Supaya Sama Disini Bisa Kita Ukurannya 4 4 2 Ini Tingginya Kita Atur Oke Kemudian Ini Kita Pasti Panjang Ya Seperti Itu Ini Kasih Jarak Ya Seperti Ini Saya Mau Geser Ini Sedikit Ke kanan Oke Seperti itu Kita Format Ini Tanpa Garis Kemudian Kasih Shadow Di Kanan Atas Steam Kita Naikkan Oke Ini Juga Kita Kasih Shadow Di Kiri Rawah Steam Kita Naikkan Sino Lain Ini Lain Kita Buang Dulu Garisnya Semua Oke Kasih Lain Ini Kita Kasih Shadow Juga Di Atas Tengah Ini Kita Kasih Shadow Di Tengah Atas Ini Bebas Saja Oke Oke Setelah Itu Kita Ganti Dengan Gambar Oke Kita Atur Left Dan Right Kita Atur Sedemikian Lupa Oke Ini Pilih Gambar Gambar Juga Oke Seperti itu Ini Gambar Juga Cukup Oke Kita Ganti Yang Ini Gambarnya Ini Juga Kita Pilih Gambarnya Oke Tur Posisi Disini Seperti itu Oke Kita Cukup Gambarnya Kita Atur Seperti itu Saya Mau Kopi Judul Ini Ya Seperti Itu Kemudian Saya Format Rotasi Mendirikan Ya Seperti Ini Urug Normal Saja Atau Atau Agak Hal Ini Atur Carakan Terurup Oke Sudah Kita Buat Judulnya Kemudian Yang Disini Juga Text Kita Insert Text Saja Belajar PowerPoint Menarik Menarik Selahkan Nanti Judul Diganti Open Sun Kemudian Kita Rotasi Juga Berdirikan Seperti Ini Oke Kembali Ke Warnanya Jaraknya Size Kita Kecilkan Oke Seperti Ini Untuk Variasi Kita Buat Garis Di Sudut Sudut Seperti Ini Size Kita Dua Warnanya Agak Pudar Kemudian Saya Mau Duplicate Ctrl D Rotasi Kita Berdirikan Seperti Itu Oke Kita Duplicate Pindah Kebawah Oke Kita Buat Duplicate Juga Kebelah Kanan Kita Kasih Jadi Di Slide Yang Kelima Ini Cocok Juga Untuk Menampilkan Produk Produk Ya Kita Atur Ulang INT Pas Sent V T sized Abone Part 演 K Be K Basic Sep War Sat Det Mark Video S Oke, saya anggap cukup Kita lihat hasilnya Ya, mudah, simple, keren Dan menarik perhatian tentunya presentasi kita ini Ya, sekian, terima kasih Ini saya sudah buatkan 5 slide yang menarik Kita kasih nama slide ini Dengan Passion Paris, ini bagian kedua Silahkan tonton bagian pertamanya Dan nanti saya akan lanjutkan ke video yang selanjutnya Untuk 5 slide yang akan datang Terima kasih Mohon like dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh